Bapak, besar sungguh kasih setiamu Nyata sungguh perundunganmu Tak satu kuasa Mampu pisahkan Aku dari kasihmu Bapak Ajarku selalu hormatimu Ajarku turut perintamu Berikan ku hati Untuk menyembahmu Dan bersyukur tiap waktu Seperti Bapak sayang Anaknya Denikilah engkau mengasihi ku Kau jadikan biji matamu Kau berikan Kau berikan Semua yang ada padamu Seperti Bapak sayang Anaknya Demikilah kau menentu Langkahku Hari depan Indah kau beri Rancanganmu Yang terbaik bagiku Hari depan Indah kau beri Rancanganmu Yang terbaik bagiku Selamat pagi Selamat pagi Anak-anakku sekalian Mudah-mudahan di hari ini Kita tetap sehat Kita tetap baik Dan kita tetap semangat Pagi ini kita akan memasuki Perkataan yang kedua Dari Tuhan Yesus Dalam masa penghayatan Akan penderitaan Tuhan Yesus Di atas kayu salib Namun sebelumnya Mari kita berdoa bersama Tuhan Allah Bapak kami Allah yang Menciptakan kami Allah yang menciptakan Segala isi dunia Engkau juga yang menyertai Dan memberkati kami Kami bersyukur ya Tuhan Kalau engkau Merelakan dirimu datang Kepada kami Menjadi manusia Bahkan engkau rela Di siksa Engkau rela Menderita di atas Kayu salib Demi kami manusia Biarlah kiranya ya Tuhan Apa yang sudah Engkau nyatakan Sebagai bukti kasihmu Kepada kami Kami mau hargai Itu dengan baik Dengan cara Kami bisa menghayati Segala penderitaan Tuhan Dan menjaga kehidupan Kami dengan baik Seperti yang Tuhan Mau Berkatilah pagi ini Kami akan belajar Perkataan kedua Dalam masa Penghayatan Akan penderitaan Tuhan Yesus Di atas Kayu salib Terima kasih 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 Saya pakai pensil warna saja salah-salah apalagi pakai cet air Mau bikin gradasi warna Jadi lingkaran kecil, lingkaran agak besar, agak besar, agak besar sampai lingkaran besar begitu Dibuat lalu kita bikin gradasi warna Kalau lingkaran kecil dikasih warna biru pekat Maka setiap kali lingkaran itu akan ditambahkan 4 tetes warna putih Maka dari yang biru pekat menjadi biru tidak terlalu pekat, tidak terlalu pekat sampai akhirnya menjadi putih Dan itu gradasinya kita akan dinilai seperti itu Dan apa yang terjadi ketika punya saya selesai dikumpulkan satu demi satu dipanggil oleh gurunya Dan gurunya memberi komentar setiap lukisan Sampailah kepada lukisan saya, dia panggil lalu dia tanya Haru-haru kamu ini perbedaan warna tidak ada Kebersihan tidak ada Kerapihan juga tidak ada Mau minta berapa kamu untuk nilai menggambar ini Nah teman-teman saya, saya tidak berani untuk minta banyak-banyak ya Tapi kan waktu itu teman-teman suka menggoda ibu guru ini Lalu dia bilang, coba minta 100 Saya bilang sama ibunya ibu, saya tidak muluk-muluk minta 90 saja sambil senyum Tapi ibunya bilang, ya sudah saya kasih sebaliknya ya saya kasih 60 Dan saya dapat 60 Walaupun sebetulnya tidak layak dapat itu Nah teman-teman sekalian berkenaan dengan perkataan Yesus yang kedua di atas kayu salib Kita juga akan melihat di ayat 42 dan 43 ini Bagaimana permintaan seorang penyamun ya, seorang penjahat Yang disalibkan di salah satu sisi Di salah satu sebelah kanan atau kiri Tuhan Yesus itu Dia memintakan sesuatu dan Yesus memberikannya Walaupun memang kalau kita perhatikan Kita akan melihat apa yang diminta dan yang diberikan itu berbeda Tetapi mari kita perhatikan baik-baik Karena disinilah luar biasanya Yesus itu Ayat 42 dan 43 kalau kita bandingkan ya Nanti kita akan lihat selanjutnya Di ayat 42 penyamun itu meminta Yesus ingatlah akan aku Yang dia minta pertama adalah kepada Yesus adalah Yesus ingatlah akan aku Tetapi ayat 43 mengatakan kepada kita Apa jawaban Yesus Apakah Yesus menjawab Ya aku pasti ingat kamu Oh tidak ternyata Yang Yesus berikan kepada penyamun itu Kepada penjahat itu Lebih dari apa yang dia minta Karena yang diminta adalah Yesus ingat sajalah sudah cukup Karena aku penjahat Gak perlu aku tempat yang bagus di surga nanti Gak perlu aku dapat posisi yang indah Yang penting kamu ingat sajalah Dia sadar diri dia seorang penjahat Tetapi yang Yesus jawab kepada dia apa Di ayat 43 dikatakan Engkau akan ada bersama dengan aku Engkau akan ada bersama dengan aku Yang diminta Tuhan saya sadar saya siapa Saya penjahat ingat saja sudah cukup buat saya Tapi Yesus bilang Nah aku bukan hanya akan mengingat engkau Tapi dimana aku berada disitu pun engkau berada Yesus memberikan lebih dari apa yang dia minta Lalu yang kedua Dia 42 di yang diminta apa Yesus ingatlah akan aku Apabila nanti engkau datang Sebagai raja Apabila nanti engkau datang Tetapi yang Yesus katakan apa Hari ini juga Menunggu itu tidak menyenangkan Penjahat ini tahu betul yang dia minta Tuhan ingat saya nanti Kalau engkau datang sebagai raja Tetapi yang Yesus katakan Yang diberikan oleh Yesus adalah Hari ini juga Bukan nanti Sekarang Engkau akan bersama-sama dengan aku Yang Yesus berikan Jauh lebih dari apa yang diminta Oleh penjahat itu Dan yang ketiga kalau kita perhatikan ya Yang diminta oleh penjahat itu Ingatlah bila engkau datang sebagai raja Ingat sajalah kalau nanti kamu datang sebagai raja Tetapi yang Yesus katakan apa Engkau bersama-sama dengan aku di dalam Kerajaanku di dalam februari Yang diminta hanya sederhananya Ingat aku nanti Kalau kamu datang sebagai raja Tetapi yang Yesus jawab Yang Yesus berikan adalah Sekarang Bukan nanti Hari ini juga Engkau akan bersama dengan aku Bukan hanya akan diingat Tapi bersama dengan aku Di dalam kerajaanku Di dalam februari Ini luar biasa sekali Dan hari ini kita bisa mendapatkan Satu pelajaran penting Tentang karakter Kristus yang luar biasa Bahwa tidak jarang Yang pertama kita bisa pelajari Bahwa tidak jarang Tuhan itu memberikan Lebih dari apa yang kita minta Permintaan-permintaan kita Kadang hanya sederhana Permintaan-permintaan kita Hanya tentang hidup di dunia ini Permintaan-permintaan kita Hanya tentang keinginan Kebutuhan kita saja Yang sangat-sangat pendek Sangat-sangat fanat Tetapi yang Tuhan berikan Ada masanya lebih dari Apa yang mampu kita bayangkan Luar biasa sekali Karakter Kristus ini Bahkan dalam penderitaannya Di kaisarnya Penjahat itu Yang sudah seharusnya dia layak Ah udahlah kamu malayak dihukum Tetapi dia memberikan Lebih dari apa yang sanggup Penjahat itu bayangkan Dan ini luar biasa Kehidupan kita pun demikian Di hadapan Tuhan Tuhan seringkali memberikan Lebih dari apa yang kita Minta Dan yang kedua Yang kita bisa pelajari Dari perkataan ini adalah Tuhan memberikan Apa yang kita butuhkan Bukan hanya Sekedar apa yang kita Mintakan Kadang yang kita minta Bukan yang kita butuh Tetapi Tuhan memberikan Apa yang kita butuhkan Yang diminta oleh Kejahat ini Nanti ingat saja Sudah cukup bagi kami Tetapi yang diberikan Tuhan Bukan hanya diingat Yang dibutuhkan Tetapi Engkau bersama-sama Dan aku di dalam Firdaus Itu yang lebih dibutuhkan Dan itu yang Tuhan berikan Ada masanya kita suka Kesalah ya Dalam doa kita Kita meminta Sesuatu Kok Tuhan tidak kasih Tuhan hanya buka Jalan yang lain Yang tidak seperti Yang kita mintakan Ingat Tuhan tahu Apa yang kita butuhkan Dan Tuhan pasti memberikan Apa yang kita butuhkan Walaupun itu bukan Yang kita mintakan Tapi itu Yang paling kita butuhkan Nah teman-teman Sekalian Mari kita pelajari Karakter Kristus Yang luar biasa ini Sehingga Meyakinkan kita lagi Bahwa kita tidak salah Beriman Percaya Berpengharapan Kepada dia Yesus Bahwa dia Allah Yang selalu Memberikan Lebih dari Apa yang kita minta Bahwa dia Allah Dia Tuhan Yang memberikan Selalu apa yang kita butuhkan Walaupun bukan itu Yang kita mintakan Dan biarlah kiranya Kita menjalani Hidup kita Dengan baik Karena kita tahu Kita punya Tuhan Yang memberikan Apa yang Lebih dari Apa yang kita minta Dan dia memberikan Apa yang kita butuhkan Mari kita berdoa Bapak di surga Kami bersyukur Kepadamu Hari ini Kami bisa belajar Lagi ya Tuhan Akan karakter Kristus yang luar biasa Bahwa Engkau selalu Memberikan Lebih dari Apa yang Sanggup kami Pikirkan Bahkan Engkau memberikan Apa yang kami butuhkan Dalam kehidupan Kamu Biarlah kiranya Tuhan Engkau menolong kami Menuntun kami Menjalani hari-hari kami Dengan penuh Kepercayaan Kepadamu Dengan Bertiman Kepadamu Karena Engkau Pasti akan Memberikan Yang terbaik Bagi kami Yang kami butuhkan Engkau akan Cukupkan Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Kristus Alah kami yang hidup Kami berdoa Amin Kiranya Tuhan Memberkati kita Sekalian Menjalani hari-hari Kita dengan baik Karena Dia Pasti akan Memberikan Lebih dari Apa yang kita Minta Dia pasti akan Memberikan Apa yang kita butuhkan Amin Sampai jumpa